hai assalamualaikum guys hari ini aku mau bikin sambal goreng kentang guys gimana caranya gampang aja guys maaf banget ini tampilannya nggak merah karena aku pakai cabai kecil guys jadi nggak cabai gede yang merah itu ya kalau misalnya punya cabai merah yang gede itu lebih bagus lagi guys jadi aku pakai bumbu seadanya aja yuk kita langsung eksekusi ya gimana caranya gampang banget pokoknya mah kalau misalnya kita mau belajar guys dan kita langsung siapkan bahan-bahannya yaitu kentang kentangnya bisa berapa aja ya guys ya bisa 1 kg bisa setengah terserah kita yang masak guys setelah itu kita rebus atau bisa juga kita goreng guys setelah kita rebus lalu kita kuliti guys jadi itu mau digoreng atau direbus itu terserah kita ya guys ya jadi ada dua cara karena nenek aku itu sukanya direbus jadi aku ngikutin resep nenek aku aja guys kayak gitu karena apa misalnya di goreng mulut itu minyaknya itu minyak banget guys jadi kurang suka banget kalau misalnya di goreng kayak gitu terus kita potong ya dadu seperti ini lebih kecil juga boleh sesuai selera kita guys setelah itu kita siapin bumbunya guys bumbunya apa aja yaitu bawang putih terus cabai guys kita potongnya seperti ini ya jadi ini yang direbus ya cara yang direbus seperti yang biasa nenek aku lakukan guys kalau misalnya bikin sambal goreng kentang nah ini adalah bumbu-bumbunya jadi bumbunya itu sangat sederhana banget ini direbus dulu ya guys ya biar matang dan kalau misalnya pakai yang cabai merah itu tampilannya cantik guys setelah itu setelah direbuskan kita langsung ulek bersama kemiri dan lengkuas guys dan juga daun salam jadi sederhana banget kan nah ini udah kita ulek terus kita tumis guys hingga harum kita tumis hingga harum setelah itu kita tambah air secukupnya ya jangan banyak-banyak biar bumbunya itu meresap dan mantap guys terus kita masukin juga kentangnya guys kita semua kita masukin semua kentangnya terus dikasih penyedap rasa ya sesuai selera garam terus gula juga terus ini juga guys apa itu namanya udang kecil yang kering tuh ya terus terakhir ada dikasih santan nah gampang banget kan guys dan kita akan segera sajikan dan siap untuk disantap udah gitu aja guys gampang banget kan selamat mencoba ya resep dari aku ya ini juga bisa dikasih telur guys telurnya itu bisa diceplok bisa juga itu guys apa tuh namanya yang bulat bebas aja kita mau gimana oke deh segitu dulu dari aku terima kasih sudah menonton video aku hari ini ya sama mencoba resep dari aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe comment and share see you abone ol abone ol selamat menikmati